Se-Korlantas Polri resipi mengubah pola ujian praktik untuk membuat surat izin mengemudi atau SIM ke darah roda 2, kini pemohon SIM-C tak perlu lagi mengikuti ujian praktik dengan pola zigzag dan angka 8. Korlantas Polri menerapkan perubahan pada ujian praktik SIM-C. Pola zigzag dan angka 8 tidak lagi diterapkan dalam ujian praktik SIM-C ini. Kini pemohon SIM-C harus melewati sebuah sirkuit yang memiliki luas 35x30 meter dengan beberapa penyesuaian kondisi jalan raya. Ada pun medan yang harus dilewati pemohon SIM-C terdiri dari jelur lurus, pemberhentian marka kuning persimpangan, dan letter S. Kakorlantas Polri Irjen Polfirman Santia Budi menyebut perubahan ini dimaksudkan untuk menguji keterampilan dan penguasaan kendaraan bermotor bagi peserta ujian praktik. Tapi ini semua diadakan untuk memastikan mereka yang ada di jalan terampil, mereka yang ada di jalan mengetahui tentang akun lalu lintas, dan berperilaku pemakai jalan yang kita harapkan. Pola baru ini akan berlaku mulai Senin 7 Agustus 2023. Warga menyambut baik perubahan pola ujian praktik yang baru diterapkan oleh Kakorlantas Polri. Kalau boleh jujur, pola sirkuit seperti ini lebih mudah dilintasi jika dibandingkan dengan pola zigzag ataupun angka 8 yang sebelumnya diterapkan. Apalagi dengan bidang jalan yang juga lebih luas. Dari Jakarta, Rio Abadi, Yulissa Bebiola melaporkan.